Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman tani dimanapun kita berada kembali lagi bersama kami dalam Tadi Petra channel pada video kali ini kita akan membahas mengenai budidaya semangka lagi teman-teman yaitu mengenai interval penyemprotan pada budidaya semangka namun sebelum menyaksikan video ini bagi teman-teman yang belum subscribe tombol merah di bawah silahkan di subscribe dan juga like, komen dan share video ini di media sosial teman-teman masing-masing selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat baiklah teman-teman tani seperti yang teman-teman lihat kita sedang berada di kebun semangka kami pada video kali ini kita akan membahas mengenai interval penyemprotan pesticida pada tanaman semangka penyemprotan merupakan salah satu faktor yang menunjang pertumbuhan semangka kita teman-teman penyemprotan yang tepat dengan menggunakan pesticida yang tepat itu akan menghasilkan semangka-semangka yang pertumbuhannya bagus dalam penyemprotan ini kita menggunakan pesticida jenisnya insektisida pungisida ZPT atau zat pengatur tumbuh dan juga perekat penyemprotan ini kita lakukan untuk mencegah hewan-hewan pengganggu dan juga mencegah penyakit-penyakit daun pada tanaman semangka mungkin bagi teman-teman pemula itu masih bingung sekali dalam berapa hari kita melakukan penyemprotan terhadap tanaman semangka kita dalam budidaya semangka dalam budidaya semangka teman-teman interval kita jelaskan interval dulu ya teman-teman interval itu maksudnya adalah jarak waktu penyemprotan dalam budidaya semangka kalau kami sendiri berdasarkan pengalaman kami kami dalam melakukan penyemprotan terhadap tanaman semangka kami ini itu kami melakukan dengan interval 5 hari sekali teman-teman karena semangka ini adalah jenis tanaman yang sangat cepat tumbuh teman-teman hari ini misalkan ruasnya ini sekarang coba kita lihat ruas semangka kami ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 besok daun ini dan ruas ini itu sudah bertambah lagi 2 ruas teman-teman jadi dalam 1 hari semangka ini kalau sudah mulai menjalar seperti ini ini ruasnya bisa bertambah antara 2 sampai 3 ruas per hari teman-teman sehingga penyemprotan itu harus kita lakukan dengan tepat dan berdasarkan pengalaman kami interval yang tepat kalau menurut kami adalah 5 hari sekali teman-teman sebab kalau kita melakukan penyemprotan ini terlambat dalam budidaya semangka bisa jadi semangka teman-teman itu akan terserang penyakit daun seperti kresek daun embun bulu dan lain sebagainya begitu pun serangan hama kalau kita terlambat dalam melakukan penyemprotan terhadap tanaman semangka kita ini tentu akan mudah terserang oleh hewan-hewan pengganggu atau hama-hama pengganggu tanaman semangka seperti lalat buah kumbang pengerek daun ulat gerayak dan lain sebagainya tapi jika kita melakukan penyemprotan dalam interval 5 hari sekali itu insyaallah tanaman kita akan terlindungi dari hewan-hewan pengganggu penyakit-penyakit daun teman-teman baiklah teman-teman tani semuanya demikianlah penjelasan singkat ya teman-teman namun bagi teman-teman petani pemula mungkin masih bingung sekali dalam berapa hari ya kita harus melakukan penyemprotan semoga video ini bermanfaat bagi petani-petani pemula dan teman-teman yang mau membudidayakan semangka khususnya semangka berbiji seperti yang kami budidayakan ini namun sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe tombol merah di bawah silahkan di subscribe dan juga like komen dan share video ini di media sosial teman-teman masing-masing sampai ketemu di video selanjutnya mengenai budidaya semangka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati